Intro Warga di Kabupaten Blitar tenggelam setelah sungai berantas meluap. Tim gabungan dari Kepolisian, BPBD, serta Basarnas Trenggalek melakukan pencarian terhadap korban. Darasnya arus menjadi kendala petugas tidak segera ditemukannya korban. Tim gabungan dari Basarnas Trenggalek, BPBD, serta Kepolisian Blitar Kota melakukan pencarian terhadap Sudarto, warga desa Ngagelik, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Pria berusia 41 tahun ini tenggelam di sungai berantas di desa Bendosari, Kecamatan Sanakunlon saat mencari ikan bersama temannya. Tim gabungan menggerakkan dua perahu karet milik BPBD dan Basarnas untuk proses pencarian. Tim gabungan menyisir sepanjang sungai berantas. Mulai titik jatuhnya korban hingga radius 5 km. Derasnya arus menjadi kendala petugas tidak segera ditemukannya korban. Perangkat desa Bendosari mengaku sebelum tenggelam, korban sementarnya diperingatkan seorang jasa perahu tambang agar menyeberangi sungai berantas menggunakan alat pelampung. Peringatan tersebut tidak diindahkan, sehingga korban terseret arus dan menghilang. Tapi disuruh nanti perahu ke selatan, tapi dia tidak mau, dia itu langsung meluncur. Meluncur, meluncur. Itu cari apa Pak? Cari ikan. Dengan cara? Dengan caranya trum. Langsung hilang Pak itu? Iya langsung hilang. Padahal ada perahu tambangan di sini Pak? Iya. Dia tidak pakai pelampung? Enggak. Kapol Seksanan Kulon AKP Wahano mengatakan pihaknya fokus pencarian di sekitar jatuhnya korban dan meluas hingga ke Wonodadi atau sejauh 5 km dari lokasi kejadian. Ditek pencarian mulai dari TKP sampai ke wilayah Wonodadi hingga Deano. Itu sekitar 3-4 km. Proses pencarian untuk sementara dihentikan karena arus sungai yang kurang bersahabat. Pencarian akan dilanjutkan kembali besok pagi sambil menunggu arus sungai berantas tenang. Khoiru Labadi, Surabaya TV Selamat menikmati.